Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anissa Febrianti Masili Dari Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah, Semarang Disini saya akan menjelaskan tentang mekanisme fermentasi tape ketan Tape ketan adalah makanan tradisional Indonesia Yang terbuat dari bahan ketan yang diolah secara fermentasi Dalam proses fermentasi tape ketan Tahap persiapan, pengerjaan, dan fermentasi Merupakan tahap yang berpengaruh penting Untuk menghasilkan tape ketan dengan mutu yang baik Misalnya pada tahap pencucian Yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran Maupun sisa-sisa deda Yang mungkin masih tertinggal Sangat penting untuk dilakukan Nah, pada proses pembuatan tape ketan Tidak hanya melibatkan satu mikroorganisme Tetapi bisa melibatkan dua bahkan sampai tiga mikroorganisme Nah, beras ketan digunakan sebagai bahan dasar Dan nantinya sebagai substrat dalam proses fermentasi Nah, pada awal pencucian Itu bertujuan untuk menghilangkan deda yang masih tertinggal pada beras ketan tersebut Kemudian beras ketan terlebih dahulu dimasak Agar mengudahkan jamur dalam melakukan fermentasi Nah, kemudian pendinginan Pendinginan disini itu dilakukan bertujuan agar ragi dapat bekerja secara optimal Karena kalau tidak didinginkan Maka ragi yang digunakan dalam pembuatan tape akan rusak Sehingga dapat mengalami kegagalan Ragi yang ditaburi disini berfungsi dalam mempercepat fermentasi Tahap terakhir adalah pembungkusan tape dengan daun pisang Dan setelah itu ditaruh pada wadah yang tertutup pada suhu kamar Penutupan yang rapat ini bertujuan untuk mengurangi atau menjegah adanya udara yang masuk ke dalam tape Hal ini dilakukan karena proses fermentasi tape berlangsung secara anaerob Rasa manis pada tape ketan terjadi karena perubahan dari karbohidrat Yaitu berupa pati dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dipecah menjadi glukosa Glukosa menimbulkan rasa manis pada tape ketan